Hang Lui Bunjili 17. Maka dia ulangi lagi sampai tiga kali. Tetap tidak melihat reaksi selorang tua maka dalam hati Kiam Ting mengerut tuh. Akhirnya dia memberanikan diri melangkah dekat serta ulur tangannya menyentuhnya, jubah kuning itu lantas rontok menjadi abu dan kelihatanlah kulit badannya yang sudah mengering, ternyata orang tua ini sudah lama meninggal, mungkin sudah banyak tahun sehingga pakaiannya pun luruh dimakan waktu. Di samping pembaringan terdapat sebuah meja batu, di atas meja ditaruh sebuah kotak besi dan sebuah botol porselin, kotak besi ini tertutup rapat tiada lubang kuncinya jadi susah untuk membukanya, tapi Kiam Ting tidak kalah akal, dia keluarkan cuilek yang lalu mengirisnya satu lingkaran, sekali ketup pula kotak besi itu ek era menjeblak terbuka. Di dalamnya berisi sejilid buku hersampul biru terbuat dari kulit kambing, tepat di tengah sebelah atasnya berjajar empat. Huruf Tian Gwa Chin King dalam gaya tulisan kuno. Di bawah buku tertaruh pula selembar kain sutra tipis, di atas kain pada tulisan-tulisan huruf kecil yang berbunyi, Aku adalah sete Chiang Kiam Kim Ling bernama In Leong Kiu Sian Tio Tian Hao, kami mendapat pendidikan perguruan bersama, karena memperebutkan kedudukan Chiang Bun, maka kami bertanding dan aku dikalahkan, membawa adat kemauan sendiri. Aku mencuri lambang kebesaran perguruan, sehingga menimbulkan bencana dunia persilatan, berbagai perguruan silat saling berebutan karenanya, sejak kejadian yang harus diisesalkan itu, meski lambang kebesaran perguruan sudah dikembalikan, Namun Chiang Bun Su Heng Chiang Kiam Kim Ling sudah keburu menjadi korban pengeroyokan kawanan penjahat di Tai Pasan. Sejak itu Willi Long Pitsin dan Hiak Leong Giyok Ling juga lenyap di kalangan Kang Ngau. Bencana gara-gara perbuatanku yang brutal sehingga perguruan kita runtuh total, sungguh sesal kesalahanku tak terampun lagi, maka aku bersumpah untuk bertobat di tempat ini, selama hidup takkan berkecimpung lagi di Kang Ngau. Kiu Yap Chilan dan Tian Gwa Chin King yang kuperoleh setelah hari tuaku kutinggaikan di sini untuk kuberikan kepada sesama perguruan yang punya jodoh sebagai penebus dosa-dosaku di masa lalu. Tian Gwa Chin King adalah ciptaan Tian Gwa Sin Mo yang hidup 200 tahun yang lalu hasil kombinasi yang dia himpun dari inti sari berbagai perguruan silat tinggi baik aliran putih maupun golongan hitam. Apa yang termuat dalam buku pelajaran ini merupakan ilmu sakti mandraguna yang tiada taranya. Semoga ilmu sakti ini berguna untuk menunjang kebenaran memberantas kejahatan, pelajarilah secara lurus dan murni. Gambar ukiran di atas dinding adalah linghai poahoat. Untuk meyakinkan ginkang ini harus memiliki pupuk dasar pergantian napas di tengah udara, ketambah makan kiu Yap. Chilan baru akan berhasil mencapai taraf yang paling tuk. Dalam jangka dua bulan harus berhasil secara meyakinkan pintu batu sudah tertutup. Tiada jalan keluar, dua bulan kemudian boleh menggeser batu raksasa di belakang dinding ranjang batu ini dan keluar dari lorong rahasia. Pil obat di dalam botol dan sari batu yang yang terdapat di lekuk meja dapat dimakan dan diminum sebagai penahan lapar. Obat-obatan di botol-botol kecil merupakan obat mujarap untuk menyembuhkan segala luka dalam dan peranti pemunah racun, boleh digunakan bila perlu. Bagi selapa yang berjodoh memperoleh semua peninggalanku ini harus bekerja demi kepentingan perguruan serta mengembang luaskannya. Dilarang berbuat jahat, lalim dan tamat, apalagi mencontoh perbuatan dosaku masa lalu. Jenazahku boleh dikebumikan di bawah ranjang batu ini tertanda murid Hang Lui Bun yang berdosa Tio Tian Hao. Setelah tahu orang tua ini adalah angkatan tua perguruan sendiri lekas liok yang ting taruh buku dan lempitan kain itu serta berlutut dan menyembah hormat. Serunya, Tiam Pua sudah menyesali kesalahan dan menebus dosa-dosa masa lalu tiada alasan untuk bertobat dan menyalahkan diri sendiri pula. Boleh silakan istirahat dengan tenang di alam baka, Tiam Ping mewakili seluruh pimpinan dan anggota Hang Lui Bun mengaturkan terima kasih dan menerima peninggalan Tiam Pua yang tak ternilai harganya ini. Kami bersumpah untuk mengembang luaskan kebesaran dan kejayaan perguruan, yakin tidak akan menelantarkan harapan Tiam Pua serta para leluhur kita. Meski harus hancur lebur juga kami tidak akan mundur, lalu Tiam Ping dan Sumaling Hong bekerja sama menggeser ranjang batu serta membuka papan batu di bawahnya, ternyata di situ sudah digali sebuah liang lahat yang terbuat dari batu marmer sedalam lima kaki, pelan-pelan mereka memasukkan tulang belulang Tien Hang Kiu Sian Tio Tian HOU ke dalam lubang, setelah ditutupnya pula. Mereka berlutut dan menyembah pula sebagai penghormatan terakhir lalu menggeser balik ranjang batu ke tempat semula. Setelah beristirahat sejenak Kiam Ting mulai membalik halaman Tian Gwe Asin Kang. Bap pertama adalah pelajaran Kiam Hoat seluruhnya ada 12 jurus, setiap jurus mengandung 3 gaya gerakan Bap kedua pelajaran Gintang, terbagi pula 2 pelajaran A dan B Bap ketiga mengajarkan Perkut Im Kang, untuk mempelajari ilmu ini diharuskan menyerap tulang sum-sum mayat manusia untuk menambah kemurnian tenaga dalam sendiri, setiap kali telapak tangan mengenai tubuh lawan, isi perut orang akan digetar hancur dan membusuk ilmu ini teramat ganas dan jahat. Bila ilmu berhasil diakinkan mencapai taraf paling tinggi, pukulan Perkut Im Kang dapat menghancurkan pertahanan Kim Kong Put Hoai Sin Kang atau hawa pelindung badan yang sakti sekalipun. Beberapa lembar di bawahnya lagi ternyata sobek dan lenyap mungkin karena ilmu pelajarannya teramat jahat maka orang sengaja membuangnya. Bab keempat adalah care penggunaan tacun. Bab kelima adalah ilmu pengobatan. Kiam Ting memilih ilmu pengobatan ini sebagai bekal dalam menunaikan tugas berat sebagai Chiang Bun Jin yang harus dipikulnya. Sementara ilmu pedang dan ginkang dia anjurkan kepada Sumaling Hong untuk mempelajarinya. Sejak itu mereka berada di dalam istana tertutup itu. Sesuai petunjuk Yam Ting berdua menemukan jalan sempit di ujung ruang yang menjurus ke belakang istana. Di sana terdapat sebuah air terjun yang lebar dua tombak, deras airnya yang mengerojok ke bawah sungguh amat dasyat, air seperti dituang dari langit masuk ke dalam sebuah selokan buatan manusia mengalir ke bawah kamar batu tidak heran semburan. Air di bawah kamar batu tadi begitu keras. Tak jauh di pinggir empang di bawah air terjun tumbuh sepucuk pohon di dalam sebuah pot besar. Bencuk pohon ini mirip kembang anggrek tapi bukan anggrek. Warnanya ungu tua terdapat sembilan daun, jadi inilah kiyoyok cilan yang sukar diperoleh karena seribu tahun baru tumbuh sekali. Pohon kecil ungu sembilan daun itu seperti dibungkus asap hijau, selintas pandang bentuknya mirip batu pualam. Bau harum merangsang hidung, jelas sudah hampir tiba saatnya pohon ini akan masak dan rontok daunnya. Kiyam ting tidak ayau lagi, lekas dia ulur tangan memetiknya terus dijejaikan ke dalam mulut. Segera dia bersimpuh bersama di, maka terasa segulung hawa panas seperti bara yang menyala di dalam pusar menerjang seperti lahar dasyatnya ke seluruh auratna di dalam tubuhnya. Begitu panasnya sampai uap mengepul di atas kepalanya, mukanya merah seperti darah arus panas dalam tubuhnya terus mengalir ke seluruh sendi tulang dan menguap keluar lewat pori-pori kulit badannya menjadi keringat merah, sekuatnya Kiyamping bertahan diri akan siksa yang hebat ini. Beberapa jam kemudian baru arus panas dalam tubuhnya mulai menurun dan berputar balik ke dalam pusar pula dan terbaur dengan hawa murni dalam tubuhnya kembali mengalir satu putaran menembus 12 pintu penghalang dan begitulah seterusnya dia lupakan dirinya. Entah berapa kejap kemudian, waktu dia siuman membuka mata, terasa sekujur badannya segar dan nyaman sekali bergegas dia melompat berdiri, ternyata tubuhnya mencelat ngumbul seonteng kapas mencapai 10 tombak jelas ginkangnya telah mencelat maju berlipat ganda dibanding sebelum ini. Di luar kesadaran Lio Kiyamping sendiri semadinya itu telah makan waktu 7 hari lamanya, kuiap cilan yang ditelannya benar-benar sudah meresap di dalam tubuh dan menjadikan lewekangnya bertambah pula 1 kali lipat. Setelah dia berdiri tegak dan mengenang kembali apa yang telah dialaminya, mendadak didengarnya suara sumalingkong berseru birang di belakang, Ping ke, sekali duduk satu minggu kau tidak sadarkan diri, siau tersampai gelisah mati, hiante, ujar Kiyamping, syukur kau tidak mengusik aku, baiklah setelah dasarmu terpupuk baik, akanku bantukah sama dirnenembus siat su penghalang. Mulai hari ke-8 di bawah bimbingan Kiyamping, sumalingkong mulai mempelajari teori dan memperaktikan ajarah ilmu pedang, terasa beberapa jurus ilmu pedang itu teramat ganjil dan sukar untuk dikembangkan meski Kiyamping memberi petunjuk dan contoh dari samping, tapi dia hanya berhasil menghapalkan satu gerakan, karuan hatinya jadi risau. Malamnya sesuai teori lewekang yang diajarkan Kiyamping dia mulai bersamadi dan mengatur pernapasan sementara Liu Kiyamping sendiri tenggelam dalam keasyikannya mempelajari linghai teo hoat yang terukir di atas dinding. Padahal lewekang dan kecerdikan otaknya sudah merupakan bekal baik, tapi ternyata dia harus memeras keringat juga, cukup lama baru mulai berhasil dia selami. Ilmu pengobatan baru pertama kali dipelajari, maka dia merasa perlu mulai mempelajari tentang koking pet meh. Kim Kang Put Ho Aisin Kang adalah ilmu saktif puncak tinggi dari aliran hut, ilmu yang paling sukar dipelajari dan dipahami, tapi sejak Kiyamping menelan Kiyo Yap Cilan, lewekangnya sekarang setarap dengan jago kosen yang pernah meyakinkan lewekang selama seratus tahun, di dalam samadinya itu secara diam-diam dia berhasil menyelaminya secara tuntas, maka kemajuan yang dicapainya pun teramat pesat dan menyeluruh sebulan telah menjelang. Sembilan jurus ilmu pedang telah berhasil dipelajari oleh Sumaling Kong, namun jurus kesepuluh terasa tenaga tidak memadai, berulang kali dia mengulang dan diulang lagi selalu gagal, saking jengkel akhirnya dia buang pedang membanting kaki sambil berkeluh kesah. Saatnya memang sudah tiba di samping Kiyamping tahu landasan lewekang Sumaling Kong memang masih terlalu cetek, maka dia keluarkan selembar kelompak Soat Lian diserahkan kepada Sumaling Kong, katanya, lekas telan, lalu sama disesuai ajaram simhoat yang kuajarkan Soat Lian merupakan obat mujarab yang selalu diimpikan oleh setiap insan persilatan, khasiatnya dapat menambah lewekang dan menyembuhkan luka memunahkan racun pula, bagi kaum persilatan yang makan kelopak kembang saiju akan dapat membantu memperlancar ilmu yang dipelajari serta menambah kekuatan begitu kelopak kembang saiju masuk mulut Sumaling Kong merasakan tenggorokan menjadi dingin harum, liurnya tertelan masuk ke perut lantas menjadi manis dan hangat. Langsung berkembang ke seluruh badan. Kiam Ting tekan kedua telapak tangannya di bingbun hiat serta mementak, awas hianti, konsentrasi dan alirkan hawa murni lekas sekali sebelum arus panas merembes dari telapak tangannya masuk ke badan. Sumaling Kong mendorong hasiat Soat Lian untuk bekerja lebih menyeluruh ke seluruh tubuh menembus semua hiat su yang menghambat kemajuan lewekangnya. Sumaling Kong memang agak tersiksa karena terasa seluruh aurat na di dalam tubuhnya seperti mendadak melar dan hampir meledak darah seperti mendidih, laksana lahar gunung berapi melanda ke setiap pelosok tubuhnya, hingga keringat gemerodios membasai seluruh badan, mendadak tubuhnya makin keras dan menggigil hampir roboh. Pada saat-saat kritis itulah mendadak liok yang tinggah mentak enteng, hati-hati Hyante, tahanlah sedikit, mencelos hati Sumaling Kong, namun dengan ketahanan luar biasa sekuatnya dia bertahan diri untuk menekan gejolak arus panas dalam badannya, berkat bakat dan pembawaan tulangnya yang luar biasa serta ketenangan dan kemantapan hatinya, tak lama kemudian gejolak arus panas itu mulai meredah, arus panas itu seperti kuncup saja mengalir balik ke dalam pusar, setelah penuh lalu melanda pula dengan gelombang yang lebih besar menjebol sengsi Hyankoan sehingga seluruh Hyacu dalam tubuhnya berjalan lancar. Liok yang tinggah tampak tersenyum simpul, pelan-pelan dia menarik tenaga serta menurunkan kedua tangan, wajahnya tampak sedikit pucat. Sumaling Hong tahu kakak angkatnya telah membantu dirinya menjebol jenplok jimah dengan mengorbankan tidak sedikit tenaga murni sendiri, sudah tentu bukan kepala ngerasa haru dan terima kasihnya. Setelah melihat Kiamping membuka kedua mata, lekas dia memburu maju serta berseru, Pingko, tidak apa-apa, Hyante, lekas teruskan latihan bu ucap liok Kiamping tersenyum. Maka kedua orang lebih giat dan rajin berlatih, karena luatang keduanya maju pesat, maka latihan selebihnya ternyata lebih lancar dan kemajuan yang dicapainya pun sungguh di luar dugaan dalam lembah seperti ini tak bisa membedakan siang dan malam, tanpa terasa sudah dua bulan mereka meyakinkan ilmu sakti di lembah buntu itu. Setelah membenahi segala sesuatu yang perlu dibawa mereka kembali ke dalam istana dan berlutut mohon restu kepada arwah L.N. Leong Kim Sian Tio dan H.U. Kejap lain mereka sudah berada di pinggir rawa di bawah air terjun. Dengan kekuatan raksasa mereka berdua tidak banyak makan. Tenaga merobohkan batu raksasa yang berada di pinggir rawa. Dengan mengeluarkan suara gemuruh batu raksasa itu menggelundung ke dalam rawa, sementara air langsung dituang lewat lobang besar, di bawah batu raksasa mengalip keluar. Kiam Ping berdua segera menerobos keluar dan meluncur turun di bawah sebuah pohon besar. Selepas mata memandang, Seng Surya masih berada di tengah angkasa, sungguh tak kepala ngerasa lega hati mereka. Hembusan angin sepoinan sejuk menambah kobaran semangat. Mengingat dendam perguruan dan keluarga selama beberapa tahun, dengan bekal ilmu yang telah dipelajarinya, Kiam Ping bertekad menuntut batas, semangat Jewang mendadak menggelora di rongga dada, tanpa merasa dia mendungak serta menggembor sekeras guntur menggelegar, suaranya mengelun tinggi mendata rendah di lembah pegunungan bergema deyala M semesta. Laksana anak panah dua bayangan orang meluncur secepat kilat menuju ke arah kota Tahili. Lima hari kemudian sepasang kuda dilarikan berendeng menuju ke arah Kwi Chiu, hari itu mereka tiba di pohan dan tak jauh ke depan pula mereka sudah akan tiba di Sacunia. Mendadak dari arah hutan di depan sana kumandang benturan senjata keras serta bentakan orang yang lagi berhantam. Kedua penunggang kuda itu tetap mempertahankan laju kuda mereka langsung menuju ke dalam hutan dan tampak empat orang lagi bertempur saling tubruk dan terjang. Tiga lelaki berwajah bengis tengah mengeroyok seorang lelaki tua berambut uban, mulut ketiga lelaki bengis itu terus mengoceh meledek dan menghina, setan tua, tak kira kau akan mengalami nasib jelek seperti hari ini bukan? Dia herat nanti tolong sampaikan salam kami kepada saudara kelima kami ya, Haya, sayang luput. Eh, kenapa tidak kau angkat sedikit telapak tanganmu? Memangnya sudah tak mampu bergerak Janli Tok Heng, berjalan sendiri seribuli, hari ini bakal selangkah pun takkan mampu berjalan lagi hei hei, seperti kucing mempermainkan tikus mangsanya saja ketiga lelaki bengis itu mencembeloh kakek ubanan yang bermuka pucat gerak geriknya tampak lamban dan langkah pun limbung, setiap gerak serangannya selalu kandas di tengah jalan seperti dia tidak kuat lagi mengeluarkan tenaga, gelagatnya mirip seorang yang terkena racun dan tak mampu menyalurkan lewekang pula. Agaknya kakek beruban ini berdarah panas, meski keadaan sudah payah, tapi matanya tampak mencorong gusar, mendadak dia tarik napas serta menerjang dengan dua juru serangan. Ketiga lawannya sedang kesenangan menggoda dan meledek, sehingga tak bersiaga bahwa kakek yang sudah keracunan ini mampu balas menyerang secara keji. Beluk seorang kena digenjot secara telak hingga mencelat terbang setombak lebih dengan muntah darah, terguling beberapa kali lantas tidak bergerak, jelas tertukar parah. Maklum si kakek meski terluka namun menyerang dengan seluruh sisa tenaga, lawan berhasil dirobohkan, namun lewekang sendiri juga bobol dan pertahanan menjadi buyar, metu seketika berkunang hampir saja dia pun jatuh semaput. Dua lelaki yang lain melihat saudara mereka roboh terluka parah, karuan naik hitam dan dendam, serempak mereka menubruk maju dengan niacahat bentaknya bersama, setan keparat, masih berani mengganas, empat ji alur tenaga angin dasyat memberondong ke arah kakek tua ubanan. Sementara itu si kakek sendiri juga sudah mimbung, mana mampu balas menyerang pada detik-detik jiwanya hampir teranggut-teranggut itulah mendadak seseorang menghardik sekeras guntur, kawanan kunyuk berani mengganas di tengah hardikan tampak bayangan putih melesat seorang pemuda jubah putih tau-tau sudah berdiri di tengah. Ternyata Lio Kiam Ting Lingkong sudah menonton sejak tadi di luar arena, melihat ketiga orang itu mempermainkan si kakek mereka sudah merasa keki, kini bertindak keji lagi, maka Kiam Ting segera bertindak. Waktu dia merabat pernapasan orang, ternyata desau napasnya sudah makin berat jelas sudah keracunan cukup parah, maka lekas dia menggerakkan jari tangan sekaligus menutup 36 hiat sel, sementara dia cegah kadar racun merembes ke jantung. Dengan tertawa dingin dia mendengus. Sahabat, membunuh orang sekali penggabatok kepala jatuh ke tanah. Umpama dendam kalian setinggi gunung, padahal dia sudah keracunan separah ini, sepantasnya tak perlu kalian mempermainkan begitu rupa kalau tahu diri lekas kalian enyah dari hadapanku, kedua orang itu kaget akan gerak ketangkasan Kiam Ting, tapi melihat usianya masih begini muda, apapun tak mungkin memiliki kufu tinggi maklum mereka tidak tahu bahwa Lio Kiam Ting sudah berhasil menyempurnakan bekal kepandainya. Yang paling tua segera menyeringai, Ceng Ek Nia, kenapa tidak kau cari tahu lebih dulu dengan siapa kau berhadapan, setiap persoalan yang telah ditangani Kibun Semkiat, siapapun dilarang mencampuri. Aku tidak peduli siapa kalian, yang terang bertindak adil membela kebenaran adalah makna hidupku, sebagai kaum persilatan sepatutnya aku membela yang lemah menindas yang lalim, bahwa kalian begini pongah, biarlah rasakan beberapa jurus pukulanku, Habis bicara, dia menggendong tangan sambil menengadah dengan sikap santai, bahwasannya dia tidak pandang sebelah matuk kepada kedua orang ini. Dalam wilayah ini Kibun Semkiat termasuk jagoan yang disegani, biasanya orang lain menunduk-nunduk terhadap mereka, kapam pernah dihina begini rupa, saking gusar otot hijau sampai merongkol di jidat mereka, bola mata pun mendelik seperti ingin menelan bulat-bulat lawannya. Liok Yamping justru sengaja mengejek dengan tertawa pongah, bagaimana silahkan mulai, Chuan Mudamu tidak sabar menunggu lagi, kedua orang saling memberi tanda kedipan mata, tanpa bicara mereka menubruk dari kiri kanan masing-masing melancarkan enam pukulan ganas yang mematikan, Liok Yamping bergerak dengan linghai pohoat tampak jubah putihnya berkibar, selimcah naga menari seluluk timbul di antara bayangan pukulan kedua lawan, mumpung ada kesempatan, sengaja dia mau menjajal dan memperaktekan langkah ajaib yang baru dipelajarinya. Kedua orang itu mengerahkan segala kemampuan serta tenaga sekuatnya menyerang dengan sengit, tiga puluh jurus telah berlalu, jangan kata melukai lawan, ujung baju lawan pun tak mampu disentuhnya, baru sekarang mereka insyaf hari ini betul-betul ketemu batunya. Jikalau pertempuran terus dilanjutkan seperti ini, umpama lawan tidak balas menyerang pihak sendiri, akhirnya juga pasti jatuh lemas kehabisan tenaga, padahal keringat dingin sudah membasahi tubuh, segera mereka menarik diri mundur serta berdiri tegak sambil mengawasi Liok Yam Ping dengan mendolong, katanya dengan tergagap, siapakah sebenarnya Liok Yam Ping tertawa lebar, katanya menuding tiga batang pedang ditunggung, memangnya kalian tidak tahu apa artinya seketika kedua orang itu bergidik, serunya, kau pet pikim liong takut ya? Nah kalian potong sendiri kuping sebelah kiri, suan mudamu ampuni jiwa kalian kalau membandel jangan harap bisa pergi dengan tetap bernyawa. Bahwa Liok Yam Ping menjatuhkan Cheng San Biao Hek, sekali pukul melukai HWI Bing, pedangnya pun membelah Tai Hun, pertempurannya melawan Tok Sin Klong Bing sudah menggetarkan seluruh bulim, golongan hitam maupun aliran putih siapa tidak jeli padanya. Karuan kedua orang itu serasa terbang arwahnya, melawan jelas bukan tandingan dan tak berani lagi lari juga takkan bisa lolos, akhirnya mereka saling pandang, seorang lelaki harus pandai melihat gelagat, selama dada masih bernapas kapan saja masih ada kesempatan mencari balas, ya apa boleh buat, akhirnya mereka kertak gigi, secara kekerasan mereka tarik protol kuping masing-masing, saking kesakitan mereka gemetar, lekas mereka bimbing saudara yang terluka terus ngacir tanpa bercuit lagi. Lekas Liok Yam Ping papah kakek Ubanan terus diangkat naik ke punggung kuda dibawa lari ke kota menginap di sebuah hotel. Dalam pada itu rona muka si kakek dari hijau sudah berubah hitam, tubuhnya meringkel seperti menyusut, desau napasnya juga tinggal satu-satu, jelas racun sudah terlalu merasuk tubuhnya. Liok Yam Ping keluarkan sebuah botol porselin kecil mengeluarkan tiga pil warna merah, sekali pencet dia buka geraham si kakek terus jejaikan tiga butir pil obat ke dalam mulutnya. Beruntun dia menutup pula beberapa hiatu di leher dan di dada orang. Kira-kira semasakan air kemudian, tubuh si kakek tampak bergetar, setelah menggeliat dia mulai merintih, mendadak badannya mengejang sekali terus membalik badan dan tumpah-tumpah mengeluarkan gumpalan darah kental hitam, mata pun terbuka, namun tubuh masih lumelai rebah di pinggir ranjang sesaat dia awasi kedua pemuda di depan ranjang. Lo Tiang sudah merasa lega bukan ujar Liok Yam Ping. Kakek itu menghela nafas, katanya tersendat haru, Lo Siu terkena Toan Hun San, kecuali, Jin Som, atau Soat Lian. Belum habis bicara mendadak, dia terkulai bingsan Kiang Ping teringat akan Soat Lian yang disimpan dalam sakunya, kejadian memang teramat kebetulan atau mungkin juga ada jodoh dan nasib si kakek Ubanan memang mujur dan belum saatnya ajal. Setelah menelan sekelopak Soat Lian, Kiang Ping papa si kakek duduk bersimpuh, dia sendiri duduk di belakang orang menyalurkan tenaga lewat telapak tangan yang menempel di punggungnya, bantu memperlancar bekerjanya khasiat obat. Terasa dalam tubuh si kakek timbul segulung hawa dingin seperti gumpalan es yang melawan saluran tenaganya, lekas dia kerahkan setaker tenaganya secara kekerasan dia berusaha menjebol dan melumarkan hawa dingin itu. Lekas sekali wajah pucat si kakek makin bersembuh merah, tiba-tiba perutnya berbunyi berkerutuk seperti suara katak berkotek, kontan mulutnya terpentang dan menyemburlah cairan hitam yang berbau amis. Setelah muntah kedua kalinya, orangnya pun sudah sadar. Uap putih tampak mengepul di atas kepala Lio Kiang Ping, keringat juga membasai wajahnya mengalir turun ke leher, jelas keadaannya cukup payah juga dalam mengerahkan Lio Kiang membantu penyembuhan si kakek, setelah orang sadar dia turunkan kedua tangan serta bersama di. Beruntung si kakek tidur pulas dua hari satu malam, hari ketiga baru dia siuman dia maklum pemuda di depannya ini yang telah menyelamatkan siwanya, bergegas dia turun dari pembaringan hendak mengaturkan terima kasih. Lio Kiang Ping menekan pundaknya, katanya, Lio Kiang masih lemah, badan belum sehat, tidak boleh sebarang bergerak, pertolongan siow hiap sungguh setinggi gunung, meski lo siu harus hancur lebur juga tak setimpal untuk membalas budi pertolonganmu, urusan sekecil ini pikirkan soal budi bermusuhan dengan gunakan juga begitu panjang. Kenapa dibuat kapiran, Lio Tiang jangan segala. Entah bagaimana Lio Tiang ketiga penjahat itu, racun yang diganas kakek itu menghela nafas. Baiklah kami perkenalkan, kakek ini adalah begal tunggal yang berjiwa pendekar Jianli Tok Heng Jin Hao yang kenamaan di daerah barat laut. Sian Tian Chiang Hoa dan Ti Lian Chu merupakan bekal kepandainya yang lihai, selama 30 tahun belum pernah ketemu tandingan. Tapi wataknya teramat angkuh dan memandang kejahatan sebagai musuh utama, penjahat yang terjatuh di tangannya tiada yang pernah diberi ampun, terutama kaum penjahat pasti ciut nyalinya bila berhadapan dengan dia, maka musuhnya boleh dikata tersebar luas. 10 tahun yang lalu waktu dia lewat Kian Yang, kebetulan Ki Bun Sam Heng sedang melakukan kejahatan dan keperguk olehnya maka dia turun tangan menghajar mereka. Beberapa hari yang lalu mereka keperguk di Itala M kota, di luar taunya dia dikuntit dan diincar oleh Ki Bun Sam Heng, di restoran minuman teh yang ditenggaknya secara diam-diam telah dicampur racun toan Hun San, sayang dia sadar setelah terlambat, dengan gusar di alam berak ketiga lawan ini, sayang racun sudah bekerja akhirnya dia sendiri yang terkepung dan hampir saja binasa secara konyol, untung liok yang ting kebetulan lewat serta menolongnya, kalau tidak tentu jiwanya sudah melayang. Kakek ini berwatak tegas dan berpendirian teguh, budi dan dendam digaris bawahi dengan jelas, selama hidup tak pernah dia mau menerima budi kebaikan orang lain, kali ini berkat pertolongan Kiamping, sehingga jiwanya yang sudah teranggut kelemaut berhasil ditarik balik, apapun dia rela mendampinginya dan sudi merendahkan diri sebagai pembantu. Liu Kiamping menggoyang tangan, katanya, jangan lo tiang berpikir demikian tekademu akan menyiksa batinku saja. Syukurlah bila kasudimendar membaktikan tenaga untuk kepentingan perguawain kita saja, kami pun sudah hamat berterima kasih, boleh, cuma lo siu ada satu permintaan yaitu jangan memanggil lo tiang padaku, sementara ini boleh kita saling membahasakan sebagai saudara seangkatan saja. Kalau kau kukuh pendapat lo siu juga tidak mau terima, untuk menghormat lebih baik menurut perintah. Lokoko, biar kita istirahat beberapa hari, tiga hari lagi boleh kita melanjutkan perjalanan ke timur, musim semi lebih dini datangnya di Kang Lam, saat mana cuaca baik, hawa segar, alam semesta seperti dilembari kehidupan baru. Di jalan raya yang menuju ke kota Tinwan, tampak tiga ekor kuda dicongklang dalam kecepatan sedang, mereka. Bukan lain adalah Liu Kiam Ting bertiga yang tengah menempuh perjalanan pulang ke markas pusat Hang Lui Bun yang telah berdiri di Kui Hun Cheng. Liu Kiam Ting khawatir markas pusat yang kosong tanpa penjagaan jago kosan, bila diserbu musuh, keadaan pasti kocar kacir, silahkah kalau sampai terebut oleh musuh, maka rasa gugutnya seperti ingin baru-buru menolong kebakaran, sepanjang jalan tiada hasrat menikmati panorama daerah Kang Lemanan Permai. Setelah melampaui sebuah bukit, jalan pegunungan semakin buruk dan sukar dilewati, maka mereka memperlambat lari kuda. Mendadak dari arah belakang terdengar seekor kuda di bedal kencang mendatangi membawa kepepulan debu kuning yang membumbung ke angkasa, penunggang kuda berpakaian ringkas mendekam di punggung kuda cepat sekali kuda itu melesat lewat di samping mereka, topi rumput di atas kepalanya ditarik rendah hingga hanya kelihatan hidung dan mulutnya saja. Padahal jalan pegunungan sejelek itu, tapi kuda itu dapat dilarikan sekencang angin, jelas lelaki itu memang ahli menunggang kuda, tunggangan itu juga sudah biasa dan hapal akan jalan dan keadaan di sekitar gunung ini. Kira-kira lima tombak jauhnya mendadak penunggang kuda itu menoleh serta melotot ke arah Liu Qiamping bertiga namun lari kudanya tidak menjadi lambat. Jian Li Tok Heng seorang kawakan kangong, pengalamannya luas, segera dia menjengek, kawanan iblis akan datang mengantar kematian. Hayo kejar, lalu dia mendahului keperak kudanya mengudak dengan kencang. Tapi setelah meagitari perut gunung dalam waktu sekejap saja mereka hanya mengejar ke pulan debu yang masih membumbung deludara, jejak lelaki berkuda itu sudah lenyap tak karuan paran. Tapi mereka bertiga masih terus larikan kudanya dengan kencang, tak lama kemudian mereka sudah tak jauh dari kota Pinwan, setelah masuk ke tapru terasa lapar maka mereka memasuki sebuah restoran bermeruki englo. Setelah memilih tempat memesan masakan, mereka tidak banyak berbincang, begitu hidangan tiba lantas digares dengan lahap restoran itu penuh sesak pelayan tampak sibuk. Tak jauh di seberang sana beberapa orang perselatan sambil makan sedang mengobrol panjang lebar, suaranya keras dan satu sama lain seperti berlomba bicara maka tanpa pasang kuping juga dapat dengar pembicaraan mereka. Seorang lelaki bersuara serak sedang berkata, bicara terus terang, hem blokling hem es im leng mo lo ciampu memang sudah menggetar bi ulim sejak puluhan tahun yang lalu, sungguh tak nyana kali ini terjungkal di tangan pati kim liong, ceng san biaw hit pun ajal di tangannya. Betapa takkan bikin marah beliau titik. Dengan gusar dia hijrah ke selatan, seluruh kekuatan ham peng klong dikerahkan, jelas kui hun ceng pasti sukar mempertahankan lagi, yakin pasti tertumpas rata dengan bumi. Diam-diam lio kiamping mengeluh dalam hati, dengan tenaga gin cedeng dan si bocah gede siang wi, betapapun mereka bukan tandingan iblis tua itu. Sekilas dia melirik ke sana, dilihatnya di meja sebelah kanan duduk empat lelaki berpakaian ringkas dan danan mereka menunjukkan sebagai kawanan piausu. Konon Tengling Kongu juga ingin menuntut balas sekali pukulan, sejauh ini dia juga sedang kerahkan tenaga menyelidik jejak musuh, pihak Hwe Hun pun juga punya permusuhan setinggi langit, secara dianggiam mereka berintrik dengan pihak Tengling untuk mengganyang musuh. Terhadap beberapa orang di atas loteng ini lio kiamping tidak perlu gentar, namun dia menguatirkan keadaan markas pusat, musuh teramat tangguh, maka hatinya jadi gelisah, maka selera makannya jadi menurun tengah dia kebingungan, didengarnya derap seorang yang menaiki tangga loteng, maka muncullah seorang lelaki perawakan tinggi bercaping rumput, langkahnya lebar menaiki loteng. Begitu tiba di atas loteng, melihat kehadiran lio kiamping bertiga, seketika berubah air mukanya, langsung putar tubuh lari ke bawah. Laki-laki itu bukan lain yang tadi mereka kejar di tanah pegunungan lio kiamping sudah berdiri. Lekas Jian Li Toheng menekan tangannya serta berbisik, biarkan dia pergi di sini banyak orang, biar nanti kita kerjain di depan. Setelah kenyang mereka membayar kening terus turun dan naik kuda melanjutkan ke arah timur. Menjelang Maghrib mereka sudah memasuki perbatasan siangkin dan tiba di bansan. Dikatakan bansan selaksa gunung memang tidak berkelebihan, karena daerah di sini merupakan gunung gemunung yang belukar dan jarang dijelajah manusia. Setiba di balik gunung mereka mulai memasuki sebuah selat sempit. Selat ini dipagari tembok karang yang menjulang tinggi tegak selicin kaca, puncaknya ditelan mega, di tengah merupakan selat sempit yang berkelok-kelok yang harus jalan beriring satu-satu, bagi siapa saja yang pertama kali lewacalan ini pasti merinding dan was-was. Karena kejadian siang tadi cukup mencurigakan, maka jantok hem bersiaga dan hentikan kuda serta menerawang pegunungan ini. Seng Surya memancarkan sinarnya yang terakhir, hingga bayangan gunung sebelah kini tambah benderang, tampak bayangan kepala beberapa orang bergerak di atas sana, jelas musuh telah mengatur jebakan di italem selat sana, maka dia suruh kiam ting berdua berhenti untuk menempuh jalan putar saja. Berkepandaian tinggi makanya li liok yang ping amat besar, dia yakin kemampuan diri sendiri, kalau hanya dinding securam itu masih belum mempersulit dirinya, sekilas dia menerawang, maka timbul akal dalam benaknya, katanya lirih, lo koko dan hyante silahkan naik ke atas puncak dari kiri kanan, lalu dia tuntun kedua ekor kuda mereka dikeperak masuk ke dalam selat. Jian Li Tok Heng tidak menduga dan tak sempat mencegah. Terpaksa dia membagi arah dengan suma lingkong seperti berlomba saja mereka melompat dan memanjat naik ke atas puncak. Seorang diri dengan tiga ekor kuda liok yang ping terus congklang kudanya maju lebih jauh. Kira-kira tiga puluh tombak jauhnya, didengarnya suara sempritan saling bersahutan di sebelah atas. Kejap lain didengarnya suara gemeruh seperti ada gempa hebat meruntuhkan puncak gunung. Waktu dia mendungak dilihatnya belasan batu-batu besar bergelundungan dari atas bersama taburan karung-karung kapur dan balok-balok kayu raksasa, laksana hujan saja berjatunan dari atas menyumbat selat sempit ini. Kiam Ping lompat turun dari punggung kuda terus mengembangkan ginkang, secara lincah dan enteng dia berlompatan kelan kemari menghindarkan diri dari hujan batu dan karung-karung kapur yang berterbangan. Sementara kedua tangan menepuk dan terayun, tenaga angin dasyat dari kedua tangannya disapunya minggir terpental jauh berterbangan cukup payah juga usaha menyelamatkan diri dari hujan batu dan kapur serta balok-balok kayu, namun Kiam Ping terus maju ke depan. Tiba-tiba didengarnya ringkik kuda di belakang, tiga ekor kuda itu akhirnya binasa oleh hujan batu dan terpendam tanpa bisa berkutik lagi karena tubuhnya hancur lebur. Padahal panjang selat ini tidak terukur ujungnya, mau tidak mau gelisah juga hati Kiam Ping. Kiam Ping maklum kalau kejadian berlanjut sedikit lama, tentu tenaga sendiri akhirnya terkuras habis, dan jiwa terancam lemaut, nasibnya akan seperti ketiga ekor kuda itu, mati dengan badan hancur ketiban batu-batu raksasa. Mendadakku mandang gelak tawa ramai di atas puncak seorang berseru lantang, Pati Kim Leong, dalam selat itulah tempat liang kuburmu, seorang lagi berteriak, kalau mau hidup lekas serahkan barang milikmu yang paling berharga, jiwamu nanti boleh diampuni melihat depan atau belakang sudah tersumbat, umpama kungfumu setinggi langi juga harus binasa di dalam selat ini, lalu terdengar pula gelak tawa ramai bergema di angkasa. Liu Kiam Ping cukup cerdik, dia tahu hujan kapur itu hanya untuk menutupi pandangannya supaya dirinya susah maju lebih lanjut, kalau suara gemuruh hujan batu masih berlangsung di sebelah depan, tapi di belakang keadaan sudah hening. Mendadak Liu Kiam Ping membentak gusar, kawanan tikus yang tidak tahu malumus lihat keji, kalian jangan harap dapat membunuhku, hari ini tuan muda akan memberi keadilan kepada kalian. Lenyap suaranya mendadak dia mengenjot kaki, tubuhnya melenting ke atas, mengembangkan linghai teolhoat seperti naga terbang saja, tubuhnya legat-legat mumbuh puluhan tombak dikala luncuran tubuhnya mengendor, dia menekuk punggung menggeliat pinggang, berbareng kaki menancap dinding karang sehingga tubuhnya meluncur pula lebih tinggi, untung selat ini tegak lurus lebarnya juga kurang setombak, hal ini membantu Liu Kiam Ping untuk menjejakan kakinya di kiri kanan dinding gunung sehingga tubuh lebih pesat meluncur lebih tinggi ke atas. Dalam sekejap 100 tombak telah dicapainya. Dalam pada itu Jian Li Tok Heng meloncat ke atas lewat sisi kiri, di depan dia dihadang sebuah jurang, terpaksa dia harus berlari-lari mengitari bibir jurang menuju ke arah seberang, kira-kira setanakan nasi baru dia tiba di mulut jurang seberang, sekali menghirut nafas dia kerahkan tenaga di pusar terus melambung jauh ke depan, karena menguatirkan keselamatan adik angkatnya, sedetik pun tak boleh terbuang, maka tanpa berhenti dia masih terus terancap gas berlari bagai terbang di atas pegunungan berbatu. Sementara itu Sumaling Hong yang belum punya pengalaman kangau juga sudah melampaui dua puncak setiba di atas dia jadi kehilangan arah, apalagi pegunungan batu ini tidak rata setelah berputar kelan kemari dia merasa semakin jauh meninggalkan suara gaduh dari batu-batu yang dihamburkan ke dalam selat, gemah suaranya mengalun di udara susah dibedakan dari mana arahnya. Sejenak dia tenangkan hati lalu melompat ke pucuk sebuah pohon, kebetulan dilihatnya asap tebal mengepul dari dasar selat, api berkobar amat besar di sebelah bawah, lekas dia melompat turun terus memburu ke sana. Dalam pada itu secara beruntun sembilan kali liok yang ting secara jikzak menjejakan kedua kakinya sambil mengembangkan ginkang sudah hampir mencapai puncak, sayang hawa murni dalam tubuhnya mendadak mengendap sehingga tubuh yang terapung itu pun seperti direm secara mendadak. Karuan jantungnya melonjak kaget, sehingga menambah cepat tubuhnya anjlop ke bawah. Lekas dia konsentrasikan pikiran, kebetulan di sebelah bawah dilihatnya dinding karang sebelah kiri ada bagian melekuk, di mana kebetulan ada tempat untuk berpijak, lekas dia menggeliat pinggang bersalto ke samping kiri dan secara tepat kakinya berhasil hinggap dilekuk karang itu. Dari ketinggian seratusan tombak dia memandang ke bawah, tampak jago merah membara dengan asap tebal yang bergulung-gulung ke angkasa, meski membekal ilmu saktita urung ciut juga nyali liok yang ping, terlambat sedikit tentu dirinya sudah terbakar hangus di dasar selat, perasaan menjadi berat. Dari kejauhan jian li tok heng juga mendengar suara gemuruh bagai guntur menggelegar, hatinya semakin gugup maka langkahnya lebih cepat lagi melayang ke mulut selat di atas puncak. Cepat sekali dilihatnya puluhan lelaki seragam hitam sedang sibuk bekerja melempar batu, karung kapur dan belirang serta balok-balok kayu ke dalam selat. Amarahnya tak tertahan lagi, dengan mempercepat langkah cukup beberapa kali lompatan, laksana alang dia menubruk ke atas. Belasan lelaki yang sibuk menghujani batu dan balok ke dalam selat itu mimpi pun tidak pernah duga banwa kemaut bakal merenggut jiwa mereka. Begitu menubruk tiba kontan jian li tok heng menggenjot dengan kedua tangannya berbareng, kedua kaki pun menendang, empat lelaki seketika dipukul dan ditendangnya roboh, dua terjungkal ke dalam selat dengan jiwa melayang seketika. Seperti harimau mengamuk di tengah gerombolan kambing saja jian li tok heng mengganyang belasan lelaki yang terhenyak kaget, maka terdengar jeritan-jeritan ngeri saling susul, sebagian besar dari belasan lelaki itu dipukul jatuh ke dalam selat yang curam dan dalam ditelan lautan api. Beruntung bagi yang berdiri sedikit jauh melihat gelagat jelek lekas mereka lempar karung dan meletakkan batu terus ngacir menyelamatkan diri. Dalam sekejap seanua sudah kabur tak kelihatkan bayangannya pula. Sumaling Hong mengembangkan ginkang berlomparan di pucuk pohon, tubuhnya meluncur secepat anak panah, beberapa kali lompatan sudah mencapai puncak sebelah kanan, bentaknya keras, bangsat kurcaci, serahkan jiwa kalian. Sebelum dia turun tangan, mendadak bayangan hitam berkelebat, di depannya menghadang seorang kakek baju hitam, hidung elang pipi panjang dagu pendek kedua sorot matanya mencorong terang, kedua pelipisnya menonjol, jelas lekangnya amat tangguh. Melihat yang datang pemuda berusia belum genap 20 tahun, kakek baju hitam, lantas menyeringai hina, bibirnya juga mengejek, bocah yang masih bau tetek memangnya kau sudah bosan hidup? Biar lohu antar kau pulang ke dalam pelukan nenekmu di alam baka, setelah lawan buka suara kedua tangannya sudah melingkar terus didorong menerbitkan segumpal angin tenaga. Baru pertama kali ini sumaling hong bergeirah melawan musuh, jelas pengalamannya masih cetek mendadak dirasakan angin deras menampar dirinya, untuk menangkis jelas dia terlambat, lekas dia berkelit mundur lima kaki, untung masih sempat meluputkan diri. Namun darah panasnya terbakar juga, segera diakerahkan tenaga di kedua tangan, sekali menyedot napas dia salurkan hawa murni dari pusar terus memukul sekuatnya. Melihat lawan berkelit kakek baju hitam makin tak kabur senatnya saja dia menggerakkan tangan menangkis. Kejadian sungguh di luar perhitungannya, begitu tenaga pukulan saling bentroh, Belang, kakek baju hitam tergetar mundur lima langkah, darah hampir menyembur dari dada, promen mukanya seketika pucat, jelas dia sudah terluka dalam, untung luekangnya cukup tangguh maka dia masih mampu mengendalikan hawa murni melindungi badan. Memang di luar taunya bahwa jintlok jimlah sumaling hong telah tembus. Luekangnya sekarang setaraf dengan jago kosan kelas wahid, hanya pengalamannya saja yang masih terlalu cetek. Melihat pukulannya berhasil memukul mundur lawan, tambah tabah hati sumaling hong. Lekas dia mendesak maju seraya melontarkan enam pukulan secara beruntun. Dengan mentap kakek baju hitam melayani serangannya dengan gerak langkah dan tipu-tipu yang lihai, dalam suatu peluang dia malah balas menyerang tiga jurus, maka terjadilah perang tanding secara seru, kedua lawan setanding sama kuat. Sementara itu kawanan penjahat yang menjatuhkan batu dan balok ke dasar selat sedang disikat oleh Jianli Tok Heng di seberang sana. Dalam sekejap kawanan penjahat itu sudah lenyap tak karuan paranya karuan kakek baju hitam menjadi gugup, tahu gelagat tidak memuntungkan. Lekas dia lancarkan dua kali pukulan mendesak mundur lawan, di saat sumaling hong terhuyung dia membungkuk membusung dada, hawa murni telah dikerahkan, maka telapak tangannya yang putih pelan-pelan berubah hijau, uap hitam pun tampak mengepul dengan baunya yang amis memualkan sumaling hong sedang tidak karuan perasaannya, mendadak hidungnya mencium bau amis seperti busuknya bangkai. Seketika kepala pusing hampir pingsan sementara kakek baju hitam sudah siap turun tangan. Mendadak didengarnya sebuah bentakan sekeras guntur, bedabah masih berani mengganas, suara belum lenyap orangnya sudah menubruk tiba, segulung tenaga laksana amukan badai tahu-tahu telah menindih tiba. Sebelum tahu apa yang telah terjadi, kakek baju hitam mencelak terbang dengan jeritan keras, tubuhnya melayang tiga tombak menumbuk batu kepala pecah tubuh remuk. Sudah dituturkan di sebelah depan bahwa liok yang ping terhenti di lekuk ginding, tak lama kemudian batu kapur dan balok yang berjatuhan dari atas terhenti, disusul suara jeritan-jeritan keras serta tampak beberapa sosok tubuh orang melayang jatuh dengan jeritan ngeri. Dalam hati dia menduga bahwa Sumaling Kong dan Jianli Tok Heng tengah beraksi di sebelah atas. Sementara dia sudah memulihkan pula tenaganya, setelah menghimpun tenaga sambil bersuit dia menjejak kaki dan kaki tangan bekerja sama seperti lutung manjat pohon saja jari-jari tangannya sekeras baja mencakar dinding terus melambung ke atas, setelah bersalto dua kali dengan sigap tubuhnya sudah mencapai bibir jurang. Di kalah kakinya hingga di atas puncak kebetulan dilihatnya kakek baju hitam sedang menghimpun tenaga hendak melancarkan Heksat Siang, maka sambil mementak dia menerkam lebih dulu, syukur lawan berhasil dipukulnya mampus. Kim Kong Put Ho Aisin Kang yang diakinkan sekarang sudah mencapai puncaknya, maka dia tidak khawatir menyedot hawa beracun dari asap hitam itu sedikit menutul kaki dia memburu maju sambil lulur tangan memapah Sumaling Kong. Tanyanya khawatir, kenapa kau Hyante Sumaling Kong sudah dalam keadaan setengah sadar? Meski pernah menelan soat liain, maka pikirannya sedikit jernih, dengan lemah dia menjawab, bau busuk memualkan, kepala pening membuat badan terasa enteng, habis bicara dia pun sudah pulas. Kiam Ting tahu adik angkatnya keracunan enteng, beruntun dia menutup urat nadi supaya hawa racun tidak menjalar Sumaling Kong lantas dipanggulnya dibawa lari ke bibir jurang. Waktu itu maghrib telah mendatang, tebir malah mulai menyelimuti jagad raya, Liu Qiamping memanggul Sumaling Hong bersama Jianli Tok Heng baru keluar dari selat yang lain supaya tidak terlambat memberi pertol tonang, mereka berusaha mencari tempat, tapi di atas pegunungan ini tiada jejak manusia, terpaksa mereka mencari gua untuk menetap sementara. Gua itu cetek luasnya tidak ada setombak, untuk menjaga segala kemungkinan Jianli Tok. Heng terpaksa berjaga di luar dan sembunyi di belakang sebuah batu besar di pinggir gua. Malam semakin berlarut, mendadak melengking sebuah siulan keras menggetar malam sungi, tiga bayangan orang tampak meluncur turun dari puncak seberang sambil maju mereka seperti mencari-cari apa. Terdengar seorang tua serak berkata, Lohu datang terlambat hingga setan cilik itu sempat melarikan diri. Menurut laporan barusan ketiga orang itu masih berada di sekitar sini, kenapa jejak mereka tidak kelihatan seorang lain menanggapi, sepuluh li di sekitar pegunungan ini sudah kami geledah, memangnya bocah itu sudah jadi setan dan bisa menghilang, kalian harus hati-hati, seorang pemuda berkata sinis, setan cilik itu bertangan gapah, lukangnya tinggi betapapun tidak boleh teledor, suara serak itu tertawa gelak-gelak katanya, kenapa kencu makin takut menghadapi urusan, dia sudah dalam kepungan kita, tumbuh sayap juga jangan harap dapat melarikan diri, bukan aku takut urusan, namun sebelum ayah datang, apapun kita harus berhati-hati. Jianli Tok Heng yang sembunyi di belakang batu maklum bahwa mereka bertiga sudah terkepung dan selalu dalam pengawasan musuh, kedua saudara mudanya sedang sama di, apapun tak boleh tergenggu diam-diam dia berdosa supaya ketiga orang ini lekas menyingkir ke tempat lain dengan mengerut alis dia celingukan menerawang keadaan sekitarnya mendadak dia merunduk pergi beberapa tombak sengaja melangkah dengan memberatkan kaki sehingga mengeluarkan sedikit suara terus berlari daerah timur. Maka didengarnya suara lambayan pakaian beberapa orang berkibar di belakang, waktu dia menoleh tiga bayangan orang tampak mengudak ke arahnya karuan hatinya senang. Jin Kang Fa memang cukup hebat, kalau dia mau mengempos seluruh tenaga, ketiga orang itu jelas takkan bisa menyandak, tapi khawatir ketiga orang itu kehilangan jejaknya lalu putar balik maka dia berlari dalam kecepatan sedang saja, mengingat situasi cukup gawat bagi keselamatan kedua saudaranya sengaja lari ke timur lalu belok ke selatan, paling hanya puluhan tombak jauhnya dari letak gua itu. Cukup lama juga Janli Tok Heng putar kayu, dari selatan mutar ke barat terus belok ke utara, secara diam-diam dia menyelingap masuk ke hutan terus menyelunduk balik ke muka gua. Tampak yang ting berdua sudah terbungkus oleh uap putih tebal, diam-diam dia agirang bahwa usahanya berhasil mengulur waktu setengah jam lagi pasti usaha Kiam Ting menolong Sumaling Hong akan berhasil, biarlah kawanan iblis itu nanti merasakan kelihayan kami bertiga, sementara itu tiga orang yang mengudak itu akhirnya kebingungan di luar hutan, sejenak mereka celingukan lalu kasak kusuk akhirnya diputuskan untuk membagi diri menggeledah ketiga jurusan, mereka sadar bahwa musuh sengaja mempermainkan, maka sambil mengumpat caci mereka terus menggeledah hutan caci mereka kedengaran semakin dekat, diam-diam Janli Tok Heng merasa gelisah, kali ini jelas pasti kepergok maka dah membatin, satu lawan dua. Sekuatnya aku masih bisa menandingi mereka, bila tiga orang mengeroyoku, jelas aku tidak akan bisa menang, padahal keadaan cukup kritis bagi kedua saudaranya, meski harus berkorban jiwa, betapapun dia harus berusaha membendung mereka jauh di luar gua. Untung pengalamannya cukup luas, akhirnya terpikir sebuah akal untuk menghadapi musuh, paling tidak masih bisa bertahan beberapa kejap lagi. Langkah orang semakin dekat, tiga tombak dua tombak akhirnya hanya setombak, mendadak berhenti. Suara serat tua itu berkata, gua ini letaknya cukup tersembunyi, kenapa tadi tidak ditemukan, bukan mustahil bocah keparat itu sembunyi di dalam sedang menyembuhkan luka, benar, aku yakin dugaanmu tidak meleset. Mari kita geledah ke dalam, seorang tua yang lain berkata. Maka mereka beranjak maju ke depan gua, ternyata mereka semua berpakaian hitam. Dua tua satu muda, di bawah sinar rembulan, kelihatan wajah mereka seburuk setan sekonyong-konyong serangkum angin pukulan dasyat laksana kilat menyerbu dari samping gua, tiga orang itu dipaksa mandek dan menyurut mundur, tahu-tahu bayangan seorang sudah menghadang di mulut gua, jengeknya dingin, badut kurcaci dari mana yang tidak tahu diri berani mengoceh membuat ribut di sini, lho sedang enak tidur sampai terjaga kaget, kalau tahu diri lekas menjawat ekor renyah dari sini, anjing tua, jangan pura-pura pikun, malam ini jiwamu pun tak diberi ampun, boleh buktikan jiwa siapa yang tidak terampun. Kalau berani sebutkan dulu namamu, cuan mudamu ini datang dari tengling. Kedua orang ini adalah kekbun toh pek dua rasul kami, oh oh oh, kiranya kawanan setan dari akhirat nyayarlah lohu kirim kalian pulang ke tempat asal kalian suara serak itu menengus, jangan bersilat lidah, sambut dulu pukulan lohu, laki-laki tua baju hitam di sebelah kanan menggerakkan tangan segulung hawa dingin segera menerjang ke depan, begitu hebat tekanan hawa dingin ini hingga napasnya terasa sesak.